Sesetia pemilik kendaraan pasti menginginkan perawatan terbaik untuk kendaraannya. Tetapi berhati-hatilah, Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menggerebek ribuan liter oli palsu siap edar berlabel merek-merek ternama. Bagi Anda pemilik kendaraan, waspadalah memilih oli mesin mobil atau motor. Di salah satu rumah di Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, digerebek Satuan Reskrim Polres Metro Kota Bekasi. Dari rumah kontrak ini, petugas mengamankan puluhan ribu liter oli bekas yang sudah dikemas dan siap diedarkan ke pasaran. Oli-oli ini dipalsukan dengan merek ternama di wilayah Jabodetabek hingga Jawa Tengah. Bahan baku oli bekas didapat dari pengepul di wilayah Cibubur, Jakarta Timur dan diberli dengan harga Rp 2 juta per 200 liternya. Pelaku diketahui sudah memproduksi oli palsu ini sejak 8 bulan lalu. Para tersangka ini memproduksi oli, oli yang biasa sama dia dikemas saja, dikemas ulang dengan ditambahin pewarna, dikemas ulang lalu diberikan kemasan yang menyerupai beberapa merek terkenal lalu dijual. Dengan harga rata-rata 40-50% lebih tinggi dari, ulangi lebih rendah dari harga normal. Tapi yang ini yang paling, harga ini. Dari hasil penjualan oli palsu, dua pelaku, YP dan AJ, meraup omset ratusan juta rupiah dalam waktu satu bulan saja. Pelaku mencampur oli bekas dengan pewarna agar kondisinya menyerupai oli yang asli. Dalam satu hari, pelaku memproduksi 200 botol oli kemasan 1 dan 5 litern. Pelaku terancam pasal 62 ayat 1, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hak Kekayaan Intelektual dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Eric Kustara, Bekasi, Jawa Barat.